Pemirsa Gubernur Jambil Haris meminta semua unsur terkait awasi proses pemungutan suara ulang atau PSU, sehingga tidak ada masalah baru saat pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. Sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Jambi akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu 24 Februari 2024. Terkait hal itu, Gubernur Jambil Haris, Jumat 23 Februari, minta agar semua unsur terkait awasi ketat jalannya PSU, sehingga tidak ada lagi menimbulkan masalah baru saat pelaksanaan PSU. Dirinya menilai PSU yang telah disepakati KPU tersebut lebih memberikan legitimasi pada masyarakat, jika ada yang ragu-ragu terhadap pilihannya, sehingga diharapkan tetap dalam pengawasan bersama. Kalau PSU, kan ada beberapa PSU ini di Jambi, ada di Tebow, ada di Kota Jambi, dan sebagainya. Saya kira PSU itu kan lebih memberikan legitimasi pada masyarakat. Kalau ada yang ragu-ragu dan bagi KPU ini memang layak di PSU, saya kira kita sepakati. Tinggal lagi kita awasi sama-sama, jangan sampai nanti ketika PSU berlangsung malah menimbulkan masalah baru. Kita minta semuanya mengawasi jalannya PSU itu, sehingga tidak menimbulkan hal-hal baru yang bisa membuat demokrasi kita tidak baik ke depannya. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris juga meminta seluruh masyarakat Provinsi Jambi tetap kondusif. Boleh beda pilihan, tetapi tetap jaga kebersamaan dan persatuan di Jambi ini. Sebab pemilu masih dalam proses tahapan-tahapan hingga pleno akhir yang diumumkan oleh KPU nantinya. Rian Cen Cen Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.